Halo semuanya selamat datang di channel ProMedia 87. Pemerintah Bulgaria telah memutuskan untuk membeli 8 jet tempur Lakhit F-16 Blok 70 dan 72 tambahan. Dengan cara ini, Bulgaria akan memiliki skuadron penuh 16 pejuang dari kelas yang sama. Pemerintah Bulgaria membayar 8 pesawat tempur F-16 Blok 70 dan 72 yang sudah berproduksi. Sebelum kami membahas lebih lanjut, kami ingatkan kepada penonton agar menyimak video ini agar tidak ada kesalahpahaman jadi diharapkan yang belum subscribe channel ini. Mari subscribe dulu dan Anda juga bisa like, komen, dan share jika bermanfaat. Kemampuan serangan udara ke permukaan, udara ke udara juga termasuk dalam proyek ini. Yaitu kita akan memiliki skuadron penuh 16 pesawat. Pesawat diharapkan tiba pada 2027, Menteri Pertahanan Bulgaria Dimitar Stoyanov mengumumkan dalam sebuah pernyataan. Pembelian 8 pesawat tempur kedua telah menerima persetujuan dari Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS, DSCA, dan Kongres pada bulan April tahun ini, seperti yang kami laporkan saat itu. Menurut DSCA, jumlah maksimum kesepakatan yang mungkin adalah 1,673 miliar dolar. Namun, Stoyanov mengumumkan kemarin, 21 September, bahwa nilai pembeliannya mencapai 1,3 miliar dolar. Menurut analis Bulgaria, pesanan untuk 8 pesawat tempur kedua adalah semacam pengganti MIG-29 Rusia, yang, beberapa orang berasumsi, akan dikirim ke Ukraina. Klaim seperti itu ditolak kembali pada bulan April oleh John Kirby, juru bicara Pentagon yang mengatakan, penjualan tidak dapat dikenakan penggantian seperti itu. 8 pesawat tempur pertama yang dibayar pada tahun 2019 termasuk 4 pesawat tempur F-16 Blok 70. 4 pesawat tempur F-16 Blok 72, 11 mesin F-100-G-129D, 11 Enhanced Programable Display Generator, IPDG, 11 AN, APG, 83 aktif secara elektronik ScanNet Array, ISA, Skalable Agile Beam Radars S-ABR, 11 LN, 260 atau Setara Embedded Global Positioning System, GPS. Inertial Navigation Systems INS dan EGI dengan Selective Availability Antispoofing Module, SAAS, dan Precise Positioning Service PPS, berbagai jenis rudal, bom, dan peralatan terkait. Menurut informasi terbaru dari Lakhid Martin, 8 F-16 pertama akan mulai ditempatkan di Bulgaria pada 2026. Dan dengan itu video kami telah berakhir, jika Anda menikmatinya silakan tinggalkan suka dan komentar untuk memberitahu kami topik, apalagi yang Anda inginkan untuk melihat di channel kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.